Sera Sehan mencuri perhatian netizen Ini karena dia menuliskan sebuah sindiran di media sosial yang diduga kuat ditujukan untuk Nagita Slavina alias Gigi Sera Sehan memang tak secara gamblang menulis nama Gigi Namun, dugaan muncul lantaran dia menyematkan kata Sultan dalam unggahannya Secara garis besar, Sarah menyinggung mengenai tata kerama dari sosok yang disebut Sultan ini Sosok tersebut berteriak ketika berada di Maldi Singapura dan menurut Sarah hal itu kurang sopan Tak terima putrinya disentil, Rieta Amelia atau Mama Rieta angkat suara Dia mengambil kutipan B.J. Habibi yang merupakan Presiden RI ketiga Lengkap dengan wajah mendiang B.J. Habibi, Rieta Amelia membahas soal keburukan dari orang lain Konon keburukan itu sebaiknya didengarkan saja oleh telinga Keburukan orang cukup sampai di telingamu saja, bunyi unggahan Ibunda Nagita Slavina Dilansir pada minggu tanggal 17 Desember tahun 2023 Lebih lanjut, keburukan tersebut sebaiknya tidak disampaikan dengan lisan Apalagi oleh mereka yang mendengarkan keburukan tersebut Keburukan, itu jangan sampai terucap di lisanmu Tambahnya, bagian yang paling menarik ada di paling akhir Lantaran Ibunda Nagita seolah menyindir cara Sarah Sehan dalam menggunakan media sosial Apalagi sampai kau tulis di media sosial Demikian akhir dari kata mutiara dari B.J. Habibi tersebut Sebelumnya, Sarah Sehan memang memberikan sindiran yang diduga ke Nagita Slavina melalui media sosial Secara lebih detail, Sarah diduga menyindir etika atau tata kerama Nagita Slavina saat berada di luar negeri Terutama ketika dirinya ada di mal di Singapura Berdasarkan video yang beredar, Nagita memang sempat berteriak saat dirinya ada di mal Ia melakukannya sembari video call dengan Nia Ramadhani Kebiasaan dianggap sultan di negara sendiri Pas di negara orang berasa bisa seenaknya Sedang di mal, teriak-teriak panggil temannya dengan bangga Padahal orang lokal lihatnya mungkin nih turis gak punya maners Tulis Sarah Sehan Terima kasih telah menonton!